Halo guys, welcome back to our channel informatif, lagi bersama saya, saya Mahatoum. Sekali-kali ya, terbalik ya. Terbalik. Terbalik. Dari luar ke dalam. Kita lagi ada di Hyundai Seabrook ya, men? Yoi. Pusat. Kompilasi. Stargazer Prime versus Stargazer Essential. Check this out. Kenapa sih kita komper-komper? Kenapa? Karena banyak yang nanya, beberapa masih belum bisa ngebedain secara mutlak antara si Prime sama si Essential dari sisi yang lain-lainnya. Kalau harganya sudah pada tahu. Harganya kita sebut dulu ya. Sebut dong. 320 juta something, 275 juta something. Selisih sekitar 45. 45. Kurang lebih segitu ya, selisihnya. Karena ini adalah yang tipe paling atas, ini tipe paling tengah. Paling tengah. Tipe tengah sebenarnya ya? Di bawahnya lah. Di bawahnya ada sebenarnya, men? Ada. Tapi nggak worth it lah ya? Ya. Dan kayaknya juga jarang dipakai di jalan juga, karena kalaupun mau paling murah, mendingan ambil minimal di Essential. Buat teman-teman yang pengen Stargazer, tapi mungkin dananya terbatas di luar budget. Kalau untuk 320 bisa ambil yang 275. Anyway, harga-harga yang tadi gue sebutin itu belum dipotong promo ya. Betul. Belum dipotong cashback, nanti bisa tanya langsung sama Om Nugroho masalah itu ya. Nah, kalau dari sisi harga, selisihnya segitu ya. Kita garis bawah dulu, sekitar 40 jutaan lah ya. Betul. Kurang lebih segitu. Nah, sekarang kita compare dari sisi desain, men. Boleh. Sebenarnya kalau ngomongin desain, dari bagian depan, ada yang beda nggak sih? Tidak ada. Nggak ada yang beda, guys. Jadi di bagian depan, sekilas dari tampilan ya, setidaknya dari desain, tidak ada yang berbeda. Gue lihat-lihat dari atas ke bawah, ini engine hood, perlampuan, grill, underguard. Sama ya? Sama. Jadi dari depan, fix, tidak ada perbedaan ya, men? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin di samping kali. Tidak ada. Yuk. Ini yang prem ya, sebelah kanan gue nih, yang 320 juta. Kita mulai dari kaki-kaki dulu. Nah, di sini baru kelihatan ada perbedaan. Yang ini pakai Kumho, yang ini pakai Solus. Eh, Kumho juga. Solus tuh ini juga Solus ya. Kumho Solus. Kumho Solus. Aduh. Pengetahuan gue kurang banget untuk ban-ban dari Korea nih, guys. Ternyata bannya sama. Ukurannya juga sama. Dia pakai 2.055 ringnya juga ring 16. Bedanya ada di bagian. Finishing dari si velgnya itu, dia dibikin tutan polish machining. Pengereman pakai cakram. Jadi model bintang-bintang gitu, bagus. Nah, si ini nih. Apa namanya? Essential. Ya, Malik. Dia nggak dibikin tutan polish ya, tapi single tone aja kayak gini biasa. Dan pengereman juga pakai cakram. Perbedaannya sih di situ aja ya. Untuk bagian ban. Nah, lalu ke bagian atas. Di bagian body-body mah sama lah. Nah, gue langsung ke bagian ininya nih. Sepion. Sepion. Sepionnya sama. Di Prime, dia udah ada ini nih. Lampusen, terus ada blind spot monitor. Sudah auto-folding juga. Kalau di Essential, dia ada lampusen ya. Dan sudah elektrik juga. Sudah auto-folding juga. Tapi tidak ada blind spot monitor. Betul. Kenapa begitu? Nanti kita akan bahas. Tapi intinya perbedaannya di situ. Lalu, ke bagian handle pintu. Di antara keduanya. Sama. Dia pakai krum-kruman ya, men. Terus pakai akses smart entry juga karena sudah kiles. Di bagian bawahnya juga polos. Tidak ada side body molding. Lalu, ke bagian paling bawah. Ada perbedaan. Di Prime, karena mungkin dia lebih mahal ya. Jadi, harus ditambahin side skirt gitu. Warna hitam gitu dikombine. Warna aslinya putih tapi ada hitam-hitamannya. Jadi, ada gradasi warna. Kalau di Essential, dia polos aja. Tidak ada side skirt gitu. Polos. Nah, di bagian belakang. Baru nih juga kelihatan ada perbedaan yang signifikan. Untuk di Prime, pengeremannya sudah pakai cakram. Di Essential, dia masih pakai tromol. Jadi, itu perbedaan sih. Overall, kalau yang lain-lainnya, sentuhan-sentuhannya sih sama aja. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, sekarang kita di bagian belakang nih. Nih. Bukan, lu. Oh. Bagian belakang dari Prime dulu nih. Dia di atasnya ada antena shark fin. Terus ada, apa namanya. Hikma soplen panjang gitu ya. Dan gede. Dia nggak ada area apa spoiler ya. Karena bodinya lumayan agak manjang ke belakang. Jadi, kayaknya emang nggak butuh spoiler belakang juga. Terus LED bar gitu. Manjang. Khas dari Stargazer. Untuk stop lampnya. Terus di sini ada emblem Hyundai. Stargazer. Terus ada kamera parkir juga. Ada sensor parkir titik-titik. Mata kucing. Ini emblem Prime nih. Nah, di bagian bawahnya ada underguard. Dia warna silver matte. Sama kayak bagian depan. Lengkap lah kalau untuk si Prime. Nah, kita cari tahu nih. Di Essential ini. Gimana? Apakah salah. Oh, sorry. Gelap nggak gue di sini? Nggak. Nggak ya? Antara sakwin sama. Nah, di bagian atasnya tetap ada Hikma soplen sama. LED bar-nya pun di sini sama-sama nyala. Jadi, tidak ada perubahan nih. Ke bagian bawah. Nah, baru di sini kelihatan. Tidak ada kamera parkir. Tapi kalau ini mah kayaknya bisa dikondisikan lah ya. Bisa. Koordinasi aja sama Om Nugrohola. Emblem Stargazer. Terus di situ tidak ada emblem apa-apa. Polos. Terus di bagian bawah ada sensor parkir sama. Tiga titik. Mata kucing sama. Ada underguard warna silver matte. Jadi, perbedaan di bagian belakang. Hanya ada pada kamera aja. Nah, untuk bodi-bodinya kurang lebih gitu bedanya. Nah, untuk mesin tidak ada perbedaan sama sekali. Sama-sama pakai 1500cc. Empat silinder. Penggerak depan. Transmisi pakai IVT sama. Outputnya di 115 PS 143,8 Nm. Masih yang terbesar di kelas MPV ya. Betul. Untuk output pesinya. Jadi, dua ini sama lah. Walaupun beda harganya 40 juta lebih. Tapi, gue pengen tahu. Potongannya, promonya, cashback-nya. Dan nyanya-nyanya yang lain. Kita tanya langsung sama Om Nugrohola. C'mon. Nah, guys. Satunya promo nih. Sama Om Nugrohola. H.O. Promo apaan yang mau? Udah, pilih aja dah. Discon gimana? Discon. Discon. Masih ngomongin diskon loh. Heran deh. Masih kurang percaya beli di H.O. Pak, saya dapet nih diskon. 60, gini, gini, gini. Ternyata ngsurahnya. Mahal-mahal juga. Ampun dah ini. Sakit bener. Ya kan? Ya, karena gitu guys. Jadi, kadang-kadang customer suka ketipu sama diskon yang gede. Padahal sama hitungan nggak ngaruh ya. Betul, nggak ngaruh. Jadi, poinnya bukan di diskon sebenarnya. Tapi, yang paling penting adalah pelayanan juga. Pelayanan. Satu, otomatis itu nomor satu. Kadang sales yang baru udah selesai beli, ditinggal. Oh, lu nggak? Lu ikutin terus? Lu ikutin terus. Saya ikutin terus. Kemarin, ban saya bantu. Karena ban kan sistemnya kan claim dia. Oh, iya betul. Rembus. Ripan. Bapak bayar dulu, beli dulu harga ban berapa. Satu juta setengah. Ya, kita gantinya sesuai sejuta. Oke, baru di rembus. Iya, kita rembus. Kalau salesnya ninggalin, bapaknya bingung. Iya betul. Terus, masalah asuransi. Masalah aki. Kalau bapak mau di jalan, minta claimin aki. Siapa yang bantu kok? Bukan sales. Sales nomor satu, sales. Pokoknya. Itu betul banget. Iya. Jadi, kalau teman-teman selama pakai mobil, ketika ada kendala, yang dihubungin pertama adalah sales yang jual. Sales. Gitu. Makanya cari sales yang terus jalan ya? Iya. Recordnya ada. Dan ini sales lama apa enggak gitu. Kan pasti. Ya kan? Karena kan dunia sales evaluasi. Jadi, mau bilang lu senior. Iya. Yang nggak bilang senior sih. Oke. Ya udah nggak apa-apa, tapi bagus ya. Itu good use. Kalau lu dapet pelayanan dari sales senior, harusnya karena track recordnya sudah sepanjang itu, sudah tertuji. Betul. Pastinya kan customer juga akan lebih tenang lah ya. Betul. Akan tenang. Mas, masih di Hyundai nggak? Insya Allah, masih gitu. Kita nggak mau mendahulukan. Insya Allah, pasti masih. Iya. Saya bantu terus, Bu. Apapun ibu mau klaim apa, kita bantu. Oke. Asuransi kita bantu. Om, langsung aja nih. Kalau masalah promo kayak model bunga 0%, terus angsuran tenor panjang gitu-gitu ada kan ya? Ada. Bunga 0% biasa kita nggak 1 tahun. Di tempat lain 1 tahun lah. Sekarang kita udah ada 2 tahun. Bisa 2 tahun? Bisa 2 tahun. Oke. Terus untuk misalkan kita mau, Mas saya mau angsuran minim nih. Kebetulan angsuran agak berat. Kita hitungin angsuran agak berat. Kita pakai balon payment. Setengah dulu, potek. Kita DP. Bayar angsuran selama 3 tahun. Baru ada ngegebuk langsung total payment. 50% terakhir. 50%. Tapi kalau seandainya Mas, ternyata maaf Mas, saya konfirmasi 1 bulan mau pelunasan, ternyata kita deposit nggak keluar. Kita bisa nggak ngangsur lagi? Bisa. 1-3 tahun bisa. Gokil nggak? Seneng nggak kalau kayak gitu? Itulah pentingnya konsultasi dulu sebelum beli mobil. Betul sekali. Makanya harus dapet sales yang kredibel ya. Yang senior itu jadi nilai plus. Yang fleksibel. Bukan sekedar gimmick. Bukan sekedar satu. Sales bacot. Lu nggak gitu kan? Nggak gitu dong. Nyalakan dong. Yang walu-waluin gue nih udah gue promoin. Nggak mungkin lah. Pokoknya di infomotif nggak ada saya namanya ngebacot. Nggak ada. Jadi teman-teman akan dapatkan apa yang dia sebutkan saat ini. Tenang aja sesuai. Mau apa? Promo apa? Mau bonus apa? Kita kasih deal awal. Di awal. Kita kasih. Jadi kayak bonus-bonus mah, yang nggak diminta aja nggak dikasih ya? Nggak kasih lah. Kenapa nggak? Ini kayak telang air gini-gini kan murah. Nah itu mah. Sebenarnya bahasa kasar saya kan receh. Masa nggak nyetok? Kasih lah. Ya kan tanpa harus minta kasih customer. Iya. Kecuali customer nggak mau dipasangin ya? Iya. Mas nggak usah mas. Ya udah nggak apa-apa. Untung masih ada gitu. Tapi kalau pun ada teman-teman yang punya request khusus. Khusus? Kayaknya deskamp. Ya apapun lah. Apapun. Itu bahasa kasarnya yang di luar ya. Yang agak berat nih. Di obrolin aja ya? Obrolin aja. Semua bisa diatur. Tuker tambah bisa bantu juga kan? Tuker tambah kita berapa kali kita sebutin. Untuk tuker tambah. Bapak boleh puterin, boleh iklanin. Nanti kirim juga ke Nugroho. Nanti pasti kita bantu. Kayak kemarin kita dapat expander. Kita bisa lebih mahal dapat di beda harga 8 juta. Jadi intinya Om Nugroho bisa bantu lebihin harga yang dari teman-teman kita ya? Ya, pokoknya itu bedanya 2 juta atau lebihnya 3 juta itu kan juga lebih. Iya, iya, iya. Kalau 2 juta kan duit. Kalau digocapin juga banyak. Tapi intinya harganya bisa jadi lebih bagus lagi. Iya, bener. All brand ya bisa ya? All brand. Oke. Om, gue mau confirm lagi. Di sini namanya di pusat ya. Pasti test drive mah ready. Semua unit ada. Betul. Tapi apakah lu mau nyamperin ke customer? Kalau test drive kita fleksibel bang. Fleksibelnya apa? Mas saya nggak bisa nih datang ke dealer. Betulan saya lagi ada cara atau mau ada cara keluarga saya mau. Bisa nggak test drive nya? Janjian atau di rumah? Bisa kita anterin. Yang penting nggak masalah. Yang penting janjian H-1. Ini kan yang menarik dari Hyundai adalah masalah warantinya. Garansinya. Boleh di spill Om dikit-dikit aja tipis-tipis dah. Untuk waranti tetap sama. Kita ada yang namanya parket service yaitu jasa dan part. Kalau jasanya selama 5 tahun atau 75 ribu. Kalau untuk part yang berkala di buku service dia ada oli atau filter saringan itu selama 4 tahun atau 60 ribu. Jadi secara masa apa? Mana duluan? Gratisannya pun lebih banyak dari brand lain ya? Lebih lama ya? Lebih lama kita. Kan biasanya dia kan 3 tahun atau 50 ribu. Atau jasanya juga sama. Kalau kita kan jasanya kita lebihin setahun. Oke. Jadi 5 tahun atau 75 ribu. Terus ada garansi brand selama setahun itu maksimal per brand 1 juta. Ya kan? Berarti 4 brand 4 juta. Terus ada garansi santunan amit-amit terjadi insiden kecelakaan meninggal dunia. Beli misalkan Stargager X yang 7P berarti 7 penumpang 1 per kepala 100 juta. Itu maksimal asuransi kita cover selama 1 tahun. Atau coveran mobil. Misalkan amit-amit kerusakan mobil selama 65%. Kerusakan. Bukan rusak mobil ya. Kerusakan biayanya ya. Kerusakan biayanya. Biaya pergantiannya. Betul. Biaya jumlah yang kita akan bayar. Biaya servisnya. Itu nggak usah di servis. Nanti kita ganti sesuai pesanan yang ibu beli. Misalkan Stargager X warna putih. Kita ganti sesuai yang warna putih seperti itu. Sesuai SPK pertama. Iya. Mantap nggak tuh? Mas ada buktinya nggak? Ada yang kemarin kereta di prio kita ada. Kalau serah terimanya semua di berita semua ada. Dan itu real ya. Fakta ya. Oke. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Masih banyak. Capek kita omongin. Nanti kayak buyback. Kan orang bilang di Hyundai takut harganya turun. Kita jamin. Selama 3 tahun di garansi. Harganya akan tetap stabil. Banyak lah pokoknya nanti. Tanya langsung aja sama Om Nugroho. Om ada IG? IG ada Nugroho Hyundai. Pokoknya kalau beli di Nugroho. Nggak ada gimmick. Sesuai di awal. Apa yang Bapak minta. Dan harga udah kita omongkan. Pasti seperti itu. Komit. Komit. Nomor 1 sales komit. Ingat Hyundai. Ingat Hyundai. Ingat siapa? HU Nugroho. Makasih banyak Om. Pokoknya ingat Hyundai. Ya oke. Ditunggu WN telepon dari teman-teman. Makasih banyak. Kita lanjut lagi guys. Makasih ya. Oke. Nah guys. Sekarang kita udah ada di dalamnya mobil Stargazer. Essential ya men. Langsung cari bedanya. Yang 275. Langsung cari bedanya. Kenapa kita ada yang paling murah. Karena biar kita tahu. Wah ini nggak ada nih. Ini nggak ada gitu ya. Lebih gampang ngebedain ya. Dari yang kita lihat dulu deh. Pertama dari jok nih. Ini udah langsung kerasa nih perbedaannya. Yang essential ini dia pakai bahan fabric gini. Dia warnanya kombinasi gitu ya. Warna silver. Eh gray gitu ya. Sama hitam. Kalau bentuknya sama. Dia modelnya yang semi bucket gitu. Nah kalau di Prime kan dia udah kulit dan porforated bolong-bolong. Jadi bagus banget. Nice. Terus apalagi ya. Yang keras. Oh ini dulu deh. Dari sini nih. Karena gue pegang men. Kalau di Prime nggak bisa gini. Kenapa? Karena dia nggak pakai handbrake mechanical. Dia modelnya yang pakai elektrik gitu. Tinggal dipencet doang sama ada auto hold-nya. Kalau ini masih kakakakak gitu. Terus yang kelihatan lagi. Ketika kita. Ini gue CC nih. Nah. Kalau di Prime. Itu langsung kerasa nih. Di cup holder biru. Di pintu biru. Di sini biru. Di sana biru. Di sana biru. Di sana biru. Itu aja ya. Masuk kualisi lah malam. Ya. Tapi. Enggak. Di sini intinya tidak ada ambient slide lah. Gitu. Tapi. Kayak model di speedometer nih. Itu sama nih men. Dia tetap. Dibikin full TFT gitu. Dengan MID gede di bagian tengah. Itunya mah sama sih. Tapi sisanya kalau kayak ambient slide-nya emang nggak ada sebenernya. Oke. Lanjut lagi men. Steer. Nah untuk steer guys. Dia. Belum ada kulit-kulitan. Nggak ada jahit-jahitannya gitu ya. Karena memang nggak ada kulitnya. Kalau nggak ada kulitnya. Apa yang di jahit men. Betul. Lepis. Ini. Karat-karat biasa gitu ya. Terus. Pencet-pencetannya tetap ada. Ada steering switch-nya. Tapi memang tidak ada pencet-pencetan yang berhubungan dengan Hyundai Smart Sense. Karena. Karena mobil ini tidak pakai Hyundai Smart Sense. Itu dia yang bikin mobil ini jadi lebih murah. Tidak ada anti nabrak. Tidak ada anti nabrak. Tidak ada blind spot monitor tadi. Line keeping assist. Tidak ada line keeping assist. Tidak ada apa lagi ya. Lead car departure. Itu dia notification. Tidak ada anti nabrak. Tadi udah ya. Terus. Yang mundur di antara dua mobil. Rear cross traffic alert juga nggak ada gitu-gitulah. Bluelink. Tidak ada Bluelink. Karena memang warna biru juga nggak ada. Bahkan sampai biru-biru linknya itu nggak ada. Bluelink nggak ada guys. Tidak ada SOS. Wah. Itu sih. Intinya dari fitur keselamatan. Hyundai Smart Sense. Bluelink dan SOS itu nggak ada ya men. Betul. Itu yang bikin harganya kenapa jadi lebih murah. Makanya tadi kita bertanya-tanya. Loh. Selisih 40 jutaan lebih. Tapi. Secara desain. Secara mesin. Kok tipis ya. Gitu. Ternyata. Fiturnya yang nggak ada. Tapi buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu pentingin fitur ya. Lebih ke fungsi dari mobilnya aja untuk angkut penumpang. 7 orang penumpang. Mobil keluarga gitu. Tetap enak. Tetap nyaman. Ya nggak apa-apa. Ambil yang esensial aja. Worth it. Worth it aja. Harganya juga semurah itu. 275 belum dipotong cashback. Wah. Asli worth it sih. Terus guys. Lanjut lagi. Di sini tetap ada audio. Ada di sini juga. Telepon nih. Voice comment. Tetap ada di sini. Di sini untuk pengaturan MHD ya men. Betul. Nah di sini lampu. Dia belum auto memang. Untuk wiper sudah intermittent. Tetap ya. Nanti ngidupinnya tetap pakai engine start-stop. Jadi nggak yang dicolok. Karena dia tetap hiles nih. Kajinya kayak gini. Jadi biarpun murah. Tapi tetap kelihatan mewah guys. Nah untuk head unit. Dia tetap bisa. Mengkoneksikan antara smartphone kita ke head unit. Ya men. Pake Android Auto. Apple CarPlay. Tetap ada. Dan ada tetap penunjuk arah ke belakang juga. Jadi tetap. Soleh ya. Soleh. Biarkan boleh yang murah. Karena yang soleh belum tentu solihun. Belum. Nah di sini untuk kisi-kisi AC nya tetap sama. Terus tempat penyimpanannya juga sama. Ada kecil sini. Hidden gitu ya. Di sini juga laci penyimpanan terbukanya tetap sama. Bedanya nggak ada biru-biruan aja tadi. Untuk AC nya dia masih pakai puter-puteran gitu ya. Jadi belum digital dan belum auto climate. Tapi bagus sih menurut gue. Dan. Oh ada klik nya men. Enak juga ya. Diputer-puternya. Bukan yang. Kerasa murahan. Kayak puteran kompor gitu guys. Ini berbeda. Walaupun. Caranya sama. Diputer. Tapi rasanya berbeda sih. Ada laci penyimpanan terbuka. Ini sebenarnya buat. Wireless charging kalau disana ya men ya. Betul. Tapi di sini. Dia buat naruh handphone aja. Karena harus dicolok nih. Kalau mau nge-charge. Ada power outlet. Ada USB juga di sini. Untuk transmisinya sama. Dia pakai IVT. Dan tetap ada drive mode. Eco. Smart gitu-gitu. Power gitu-gitu ada. Sama ada. Vehicle stability control. Jadi mobilnya akan bisa tetap stabil ya guys. Fitur itu nya gak di nangin. Bagus sih. Sisanya ya itu aja udah. Tidak ada Twitter ya. Fitur juga gak ada. Jadi memang yang dikurangin. Lebih banyak kelihatan di bagian. Interior ya. Betul. Di exterior mah ada. Keliatannya mah. Mewah-mewah aja ya. Tidak ada perlukan. Sama-sama aja. LED bar gak dikurangin. Nice. Kalau dimensi kita cek dulu. Nah guys. Kita ada di baris kedua. Dan baris ketiga. Kalau dimensi. Ini headroom juga. Terus. Lightroom juga gede. Dan ini masih bisa maju lagi. Dan masih ada tetap pilihan. Ini ya men ya. Captain seat itu ya. Kalau ini. Yang dipakai memang yang untuk. Full. Untuk tiga orang ya. Karena 3 row gitu. Tiga baris. Tujuh orang penumpang. Di belakang juga udah. Kita sering cek banget. Luas. Gue gak bisa bilang luas banget sih. Tapi cukup lah. Masuk orang dewasa. Jadi mobil ini bener-bener. Bisa masuk tujuh orang dewasa. Dan bagasinya juga lumayan gede. Dan mesinnya juga lumayan gede. Jadi temen-temen gak harus. Khawatir ya. Ketika harus berpergian jauh dengan. Full penumpang. Tambahan barang. Kalau mesinnya proper. Kan enak-enak aja. Gitu sih guys. Jadi intinya mah ya. Selisih 45 juta. Kalau dari bagian luar. Perbedaannya gak terlalu banyak. Mesinnya pun sama. Dimensi sama. Ya beda di sentuhan-sentuhan finishing akhir. Sama fitur ya men. Betul. Nah yang minat. Atau pengen tau keduanya. Langsung bisa tes rap. Langsung kotak aja Om Nugroho. Nomornya ada di deskripsi. Yang belum subscribe. Boleh bantu subscribe. Teka tombol lonceng. Di like. Di komen. Sebanyak-banyak yang mau endorse. Boleh nomor gue. Ada di deskripsi. All product. All merek. Gak harus otomotif. Langsung aja. Thank you for watching us. Tetap-tetap semangat. Beli mobil yuk.